Bersilaturahim dengan Ki Haji Lutfi Saya sudah sempat, bukan hanya berkenalan Bahkan sudah silaturahim juga ke beliau pada saat saya dicalonkan menjadi calon wakil Prosesnya ini nanti bisa kita sambung kembali lah dengan lebih hangat dan lebih intensif undang-undang ke depan Merti kemarin itu kurangnya komunikasi aja? Nah itulah yang saya katakan, ini yang mungkin perlu kita intenskan agar tidak terjadi gagal paham atau terjadi miskomunikasi diantara kandidat dengan stakeholder-stakeholder yang ada di DKI Ini terkait dengan penyerahan dua nama PKS, ini muncul dari PKB DKI, munculkan nama Mtaufik, tangkapannya seperti itu? Ya tangkapannya itu saya kira menjadi sesuatu hal yang mundur ke belakang ya Ya tentu harapan masyarakat di DKI yang saya dengar ketika berkeliling Ini ingin bahwa proses ini adalah proses yang tentunya menuju pada sebuah penyelesaian terpilihnya wakil gubernur untuk mendampingi Pak Anies Ya tentu kita berharap unget tadi Kita juga belum apa namanya sampai pada tataran silaturahim lebih intens Saya memang pernah hadir di fraksinya ya, cuma belum bertemu dengan apa namanya seluruh anggota Dewan dari PKB ya Akhirnya ini yang mungkin nanti dalam waktu dekat ini ya kita berharap mungkin komunikasi kita intensifkan lagi Hasilnya kalau dua nama dari PKS ini ditolak DPRD seperti apa? Ya sebetulnya sih hak anggota DPRD ya itu melakukan pilihan bukan penolakan terhadap nama-nama yang disodorkan oleh gubernur Pak Anies Baswedan Jadi kalau kita lihat pada proses tertuannya Ya tentu kalau masalah menolak ya kita lihat nanti proses, prosedur yang sesuai dengan aturan ketentuan perundangan Sementara pada di dalam pernyataan yang ditanda tangan oleh pimpinan partai juga Bahwa partai tidak boleh mencabut kembali nama-nama itu dan juga begitu juga dengan kandidatnya Jadi kalau misalnya ditolak semua mau gantinya siapa? Sama dengan tidak menginginkan adanya wakil gubernur yang di DKI ini Kalau nanti yang terpilihnya Pak Agung seperti apa? Tidak masalah ya, karena ini tidak lakukan secara demokratis Mau Pak Agung atau saya semuanya ini melalui sudah proses Nah tinggal apa namanya Tentu tadilah Anggota Dewan ini yang paling sangat menentukan Ya pemahaman mereka terhadap masing-masing kandidat Dan seberapa jauh juga tadi komunikasi yang sudah terbangun diantara para anggota Dewan Dengan tentu masing-masing kandidat Ya Kan kemungkinan besar pada Pak Edi itu voting di DPRD dalam kesan setelah penduduk Karena DPRD pada sibuknya Lex Tidak tanggapan bagaimana? Ya tanggapannya semua sebetulnya kita serahkan kepada Dewan ya Tentu kalau harapan masyarakat di DKI yang sudah seringkali muncul di media Bahwa ini kan ketiadaan wakil gubernur itu sudah sangat lama Ya mungkin sudah 7 bulan ini 7 bulan Pak Anies sendiri ini bukan proses yang kemudian lancar-lancar aja di dalam proses birokrasi pemerintahan Ya ini yang akan berdampak Semakin lama maka akan semakin banyak hal yang terganggu di dalam proses birokrasi pemerintahan Apalagi waktu-waktu ini jelas harus menyampaikan LKPJ Dan persiapkan juga perencanaan perubahan anggaran dan sebagainya Tentu ini sangat disibukan gubernur ini kalau seandainya tidak ada wakil yang mendampingi Ini kalau penetapan wakil ini benar gak? Langsung menunggu hasil pilpres dulu baru Benar-benar Gak ada Kalau sesuai dengan prosedur setelah ini masuk ke DPRD Ya sudah diproses DPRD membuat tatib Dan setelah tatib disepakati tinggal nanti melakukan pilihan sesuai dengan tatib itu Siapa nanti yang akan diberikan amanah oleh DPRD Kalau Ustadz terpilih nanti gitu Ini kan Persija ya Persija kan jadi klub ibu kota Kalau Ustadz terpilih sebagai wakil gubernur Perhatian kepada Persija ini seperti apa? Ya saya sudah sampaikan bahwa sebagai wakil tentu kita akan siap membantu ya gubernur Yaitu Pak Anies Baswedan Nah dalam kaitan ini bagaimana sebagai yang dicita-citakan Ya tadi dalam kita mempelajari LPJMD Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Bang Sandi beberapa waktu yang lalu Saya kira dengan janji-janji beliau sudah cukup lah memadai Nah kalau itu dilakukan Nah yang penting tadi ada kebersamaan untuk membangun DKI ini Saya juga sudah kumandangkan dalam satu pantun Kawi-Kawi Yarawa Mangun gitu kan Ya Naik monas mana tangganya Mari Betawi bersama kita bangun Maju kotanya bahagia warganya Nah untuk itu seluruh stakeholder ini Harus bahu-membahu Termasuk diantaranya adalah stakeholder dalam hal ini Jack Mania dan para pecinta olahraga bola Ya Alangkah mungkin sangat Ya gak ideal ya Satu kesebelasan persija yang dibanggakan oleh Jakarta Tapi base game-nya di Bekasi Dan itu kita semua ingin bahwa Jakarta juga punya stadion yang membanggakan Dan mudah-mudahan lah stadion BMW ini akan juga menjadi stadion yang membanggakan masyarakat DKI ke depan Dan tentu ini juga apa namanya Yang kita lihat sesuai dengan tadi Apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sebelumnya Ustadz tahu persija itu seperti apa sih Ustadz? Apanya Mas klub persija ini di mata Ustadz seperti apa sih? Ya namanya klub persija ini kan suatu klub yang membanggakan masing-masing kedaerahan ya Dan persija ini juga salah satu klub yang sangat membanggakan bagi warga masyarakat DKI Bahkan bukan hanya sekedar DKI sebetulnya Di sekitar DKI Misalnya di Depok, Bekasi, Bokor, Karawang Itu masih mereka bangga dengan hadirnya klub ini Nah jadi ini yang diharapkan bahwa klub ini bukan hanya menjadi kebanggaan semata di DKI Tapi mampu tadi membanggakan bahkan dalam ranah klub-klub di nasional ini Ya cukup ya Cukup